Intro Presiden Joko Widodo meminta Persatuan Guru Republik Indonesia serta jajaran pendidik untuk terus memperjuangkan pendidikan inklusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal itu disampaikan saat acara Hari Ulang Tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023 di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringkatan Hari Ulang Tahun HUD ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dan Hari Guru Nasional HGN tahun 2023 di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam sebutannya Jokowi mengungkapkan, sekolah harus menjadi taman belajar untuk menumbuhkan kembangkan potensi anak, agar menjadi kokoh secara fisik, emosional, spiritual, serta anaknya cerdas dan terampil. Selain itu, Jokowi juga menyinggung puncak bonus demografi di Indonesia pada tahun 2045, di mana kunci kualitas pembangunan sumber daya manusia hanya bisa diraih dengan guru yang unggul. Jokowi, bonus demografi sendiri merupakan kondisi negara yang jumlah penduduk produktif dan angka kerja pada usia 15 hingga 64 tahun lebih besar daripada penduduk yang tidak produktif. Selain itu, pada tahun 2030 hingga 2035, pucak bonus demografi yang terjadi harus dimanfaatkan dengan baik. Menurut Jokowi, kesempatan emas tersebut jika dimanfaatkan dengan baik, Indonesia akan melompat menjadi salah satu negara maju. Terima kasih telah menonton!